Assalamualaikum Salam sejahtera Buat kita semua Kali ini saya akan Perjalanan dari Kerembangan Menuju Makam Sunan Ampel Surabaya Tadi setat dari Gang Kerembangan Bakti Di daerah Perak Timur Surabaya Hari ini tanggal Berapa ya Pokoknya hari Minggu lah lupa tanggalnya Hari Minggu Suasana di jalan Raja Wali Lumayan seti Masih sama perekaman Masih pakai HP kentang Yaitu Redmi 4A Pakai chest strap Tidak pakai mounting di helm Belum punya Mountingnya pakai chest strap Ini menuju ke arah timur Kemudian ke arah Pia-pia Kapasat Dan arah Genjera Kita ambil lurus saja Itu melewat Dari depan ini ada Jembatan merah Yang dulu terkenal Katanya Tepat Pertumpahan darah Pahlawan Yang ada di Surabaya Ini depan ini Ini dia Jembatan merah Sekarang Karena untuk warna merah Ini cap ya Bukan darah Terus Katanya darah Ini jembatan merah Seperti ini Terus Depan jembatan merah ini Ada Pia-pia Salah satu pecinan Yang ada di Surabaya Dan Saat ini Katanya Sudah tutup Sudah lama tutupnya Dan akan dibuka kembali Oleh Wali kota Oleh Pemkot Surabaya Pecinan Ya Semoga Dibuka kembali Dan Bisa Menikmati Mangkarangkas Di Sina Oke Ini berjalannya Satu arah Kearah Kesana Semua Nah Ini Depan Belok kiri Kewisata Religi Ompel Kecepatan 36 Kelima Kecepatan Tidak usah Kenceng Tidak usah Ngebut Ngebut Nah Itu kalau Lurus Itu ke Kapasan Kapasan Atau Pasar Kapasan Tidak usah Bisa Disuduk Apel kiri Ya Saya Oke Teman-teman Belkiri Menuju Wisata Religi Sunan Ampel Apel Apel Tanya Surabaya Bagian Utara Dekat Pelabuhan Tanjung Barak Tidak Eh Tidak usah Então Rata-rata masih banyak yang bergelombang atau geroncang-geroncang Kawasan luwisata Yang untuk ke kanan Kedepan ya, itu depan ya Kalau kanan, kita ambil kiri Kita nanti lewat Riku belakang saja Parkir motor di belakang Untuk six-starts ini terpantau sangat ramai Aktifitas jual-beli Naik dari belakang Komplek pemangkaman Kita nanti Belok kanan cari yang Bentuk masuk Di daerah sini Ini gak pernah sepi 24 jam Non-stop Ini ada makmak Di belakang Di belakang Di belakang saja Gak usah menyalih Masuk 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 Ini agak kelihatan dari sini teman-teman, kelihatannya dari arah kebaliknya Masuk, kemudian Menjid apel Jolat 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 nah ini depan ini gelap kiri ada tulisannya masjid amper kita nanti parkirnya di sebelah kanan aja ya nah parkir posis peziarah disinilah tempat parkir belakang pemakaman sunan amper namanya cak hari tempat terdung guys mataharinya kemana ini berhasil aja penduk disini nyaman udah sampai di parkiran untuk perjalanan kita akhirit disini saja nanti lanjut ke dalam video berikutnya oke assalamualaikum selamat menikmati Terima kasih.